Kita beralih ke informasi lain, sodara. Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Gufron hari ini. Gufron dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik karena menghubungi pejabat di Kementerian Pertanian untuk mengurus mutasi anak kerabatnya. Sebelumnya, sidang diagendakan pada 2 Mei lalu, namun batal karena Nurul Gufron tidak hadir. Nurul Gufron juga mengugat Dewas KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena menilai Dewas KPK telah melampaui kewenangan mengusut penganggaran etik dirinya yang sudah kadaluarsa. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bakal bersaksi di sidang etik yang Komisioner KPK Nurul Gufron hari ini. Alexander juga sempat dilaporkan ke Dewas KPK. Alek disebut memberikan kontak pejabat Kementerian Pertanian yang digunakan Gufron untuk berkomunikasi mengenai mutasi pegawai. Namun, ia telah dinyatakan tidak melanggar etik oleh Dewas KPK. Hadir-hadirannya kan yang bersakutan, tapi besok memang saya dipanggil untuk disaksi dalam etik besok. Belajar apa? Baik, saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih. Ya, kan besok akan diceritakan di proses sidang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.